Hai, welcome back to my channel And ya, gue udah jarang banget nongol di Youtube Dan kali ini gue bakalan ngebahas tentang Alat apa aja sih yang wajib kalian punya Untuk calon mabah DKV Dan sebelumnya gue ucapin selamat Buat kalian semua yang udah lolos SNBP dan SNBT Sumpah dah ini lebih enakan Nyebut SBMPTN atau SNMPTN dah Iya, yang jelas Selamat buat kalian semua Yang udah jadi camabah tahun ini Camabah DKV tahun ini Berbanggalah karena DKV itu keren coy Oke, jadi buat kalian yang sebentar lagi jadi anak DKV nih Pastinya masih belum tau kan Alat apa aja sih yang diperlukan Untuk anak DKV gitu Tapi gue mau ngasih tau dulu nih Kalau di DKV semester awal itu Pada umumnya di semua universitas Bakal dimulai dengan menggambar manual Jadi belum masuk ke perdigitalan Oke, jadi langsung aja kita bahas alat-alatnya Yang pertama, ada sketchbook Di awal perkulian DKV Kalian pasti bakalan dikasih tugas menggambar Dan tentunya menggambar manual di kertas Entah itu bakal menggambar bentuk Menggambar ilustrasi Hingga nirmana Sketchbook yang harus kalian punya itu ya Ukuran A4 dan A3 Kalau A5, opsional Terus untuk ketebalannya itu menengah Nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal Itu cocok banget buat nge-sketch Dan jangan pernah pakai kertas HVS Untuk tugas DKV Ya kali kan kita pakai itu Kemudian kalau tugas kalian itu Wajib pakai chat Sebaiknya kalian itu pakai sketchbook Yang khusus buat chat Atau yang ketebalannya itu Lebih gitu Agak tebal gitu Biar bagus buat chat Yang kedua, pensil Jadi di DKV itu Entah-entah tugasnya ada yang wajib pakai pensil Atau sebelum kita menugas itu Kita perlu pensil Untuk nge-konsep Karena nge-konsep langsung pakai Drawing pen itu juga Cukup susah Itulah mengapa pensil itu Sangat dibutuhin di DKV Dan kalian bisa menyiapkan Berbagai ukuran pensil Seperti 2B, 4B, hingga 8B Gue saranin buat kalian Kalau milih pensil itu Jangan 2B dan 3B Atau 4B dan 5B Karena perbedaan ketebalannya itu Bener-bener sangat sedikit Mending kalian itu Milihnya kayak 2B dan 4B gitu Itu kan bisa dilihat jelas Perbedaan ketebalannya itu Saran gue Kalau kalian mau nge-sketch yang enak gitu Kalian bisa coba pakai Grab gear atau pensil mekanik gitu Itu lebih nyaman gitu digunain Yang ketiga Penghapus Ya kalau kalian pensil aja butuh Kita juga perlu penghapus Kalian harus punya penghapus ukuran yang kecil Untuk nge-hapus yang detail-detail Dan juga penghapus ukuran besar Agar kita itu nge-hapusnya juga bisa lebih cepat Next ada Drawing pen Setelah kita membuat sketsa Ataupun konsep untuk tugas kita Pastinya kita bakalan nge-finishing konsep tersebut Dan nge-finishingnya itu pakai Drawing pen Ya biar sketsanya itu bisa lebih rapi Gue saranin kalian harus punya beberapa ukuran untuk Drawing pen ini Contohnya kayak gini Disini gue paling sering pakai ukuran 0,5 0,3 dan juga ukuran yang kecil-kecil Ya karena gue suka detailing Next yang kelima Chat poster Chat poster itu kalian harus punya karena Ketika kalian punya tugas nirmana Material terbaik untuk mewarnainya itu Ya pakai chat poster Mungkin bahkan ada nirmana yang mewajibkan kalian itu memakai chat poster Yang keenam Kuas Ya kalau ada chat poster tentu aja kita juga perlu kuas Kalau nggak ada kuas Ya gimana cara kita mengaplikasikan chat poster ke kertas Kemudian untuk kuas ini Kalian harus memiliki kuas dengan berbagai ukuran Dari yang kecil sampai yang besar Misal yang kecil untuk detailing Dan yang besar untuk nge-block warna lebih banyak gitu Yang ketujuh Penggaris Di DKV pastinya kita diharuskan untuk membuat tugas itu yang rapi Yang simetris Maka dari itu penggaris itu sangat berperan penting dalam hal ini Entah kita bakalan membuat karya yang simetris Atau karya yang perspektif Ya begitulah Oke lanjut Pensil warna Nah kalian juga perlu pensil warna untuk tugas kalian Tapi gue inget-inget di semester awal itu Gue jarang pakai pensil warna Tapi nggak tau ya buat universitas yang lain itu kayak gimana Ya seenggaknya kalian punya lah pensil warna Ya buat jaga-jaga gitu 9. Laptop Kalian harus memiliki laptop Karena ya DKV itu emang pekerjaannya itu kebanyakan di laptop Ya memang di semester awal 1 dan 2 Mungkin aja belum masuk ke digital Tapi di kampus gue Semester 2 itu udah masuk ke digital Tapi seenggaknya Mulai dari sekarang Kalian harus cari referensi laptop apa Yang harus kalian beli Saran dari gue sih Kalian itu harus cari laptop Dengan performa Menengah ke atas Contohnya Kayak kalian itu perlu VGA yang mumpuni 100% sRGB Dan yang lainnya lah Karena memang pekerjaan DKV itu Bakal cukup berat di laptop Apalagi kayak di kampus gue itu Diwajibkan untuk memakai Software dari Adobe Makanya kita itu perlu laptop Yang mumpuni Dan jujur aja Laptop yang kayak gitu juga Pasti cukup mahal Ya bahkan ada laptop yang harganya itu Kayak 1 unit motor Tapi nggak masalah Kalian nggak perlu khawatir guys Kalian harus yakin dengan apa Yang ingin kalian tuju Ketika kalian sudah berniat Untuk menuntut ilmu Pasti disana Kalian akan diberi jalan Yang dipermudah Buset dah gue malah menasehati nih Oke guys Skip skip Lanjut Yang terakhir Niat Ya ini adalah hal utama Yang harus kalian miliki Karena Ketika kalian mempunyai Niat yang cukup kokoh Mau seberat apapun tugas Atau rintangan Di jurusan DKV ini Pasti kalian bisa melewatinya Dengan niat Mau seberat apapun itu Kalian bisa enjoy di dalamnya Karena Kalian mempunyai niat dari awal Maka dari itu Mulai sekarang Terkokoh niat kalian Dan jalanin semuanya Dengan niat sepenuh hati Ya mungkin cuman itu aja Pembahasan kali ini Ya semoga bisa bermanfaat Untuk kalian semua Yang udah keterima Sebagai Calon Mabah DKV Tahun ini Dan semangat buat kalian semua Semangat Kalian sebentar lagi Jadi anak DKV Oke sekian dari gue Dan terima kasih telah menonton video ini Sampai habis Gue Anggoro Art See you next time Bye Sub indo by broth3rmax